Halo adik-adik, kita akan bahas hari ini terkait dengan resonansi. Apa sih sebenarnya pengalutian dari resonansi itu? Resonansi ini adalah proses dalam fisika, yaitu ikut bergetarnya sebuah benda karena memiliki frekuensi yang sama. Di benda satu, itu memiliki, misalkan dia bergetar gitu ya, kemudian mengenai benda kedua, jadi A sama B, karena mereka memiliki frekuensi yang sama, F A dan F B, maka A dan B bergetar juga. Nah, resonansi ini biasanya kalau di fisika ada di soal-soal gelombang-gelombang itu dinal dan dia menggunakan contoh garaputala dan sebuah tabung gelas kaca gitu. Jadi kalau misalkan Anda mengetukkan garaputala ke tabung kaca, kan kemudian ada suaranya ya, suara di sini. Nah, itulah kita akan bahas resonansi. Nah, kenapa kemudian longitudinal? Jadi ini kalau kita bisa ambil contoh bilangan ini, longitudinal yang ini, kalau misalkan, kita gambar aja deh, gambar lagi. Kalau misalkan ini kita rotasikan, misalkan tadi ini adalah gelombang longitudinal ini, kemudian kita rotasikan, kita ambil kayaknya, sekali lagi, misalkan ini ada gelombang ini, oke, kemudian saya ambil, hmm, gerak semua. Oke, ini kita rotasikan, yaudah, kita rotasikan ke sini, dia akan berbentuk seperti apa? Dia akan berbentuk sama, seperti ini. Oke, nah inilah yang disebut dengan resonansi, dan itu ada berapa resonansi. Nah, sama seperti sebuah soal terkait resonansi. Resonansi ini, gelombang longitudinal ini, dia juga diukur, sama seperti transversal, memiliki panjang gelombang yang disebut lambda, memiliki kecepatan, dan memiliki periode. Nah, di sini kemudian, kalau kita gambar, misalkan, satu gelombang, misalnya kita ambil gambar seperti ini. Oke, kita ambil empat, yang disebut dengan lambda. Nah, berarti kalau dari titik ini, kita ambil gambar warna lain, kalau dari titik ini, ke titik ini, ke titik ini, ke titik ini, itu ada seperempat lambda, seperempat lambda, seperempat lambda, seperempat lambda. Oke, nah, kalau kemudian dirubah ke dalam bentuk tabung kaca, seperti ini, maka, misalkan ini ada air gitu ya, seperti ini, satu, resonansi yang pertama itu ada di sini. Jadi, letak dasar lembahnya itu adalah, resonansi yang pertama. Dan ini nilainya adalah, seperempat dari lambda. Kalau kita lihat tadi dari contoh di atas ini ya. Nah, kemudian, gelombang kedua, segini, dia membentuk, setengah lambda. Nah, kemudian, resonansi kedua, letaknya di sini. Berarti dia ada berapa? Tambah lagi dengan, seperempat lambda. berarti rumus mencari resonansi, rumus resonansi, itu sama saja, L, L, N, ya, sama dengan, ops, jumlah dari resonansi yang diinginkan, 2, N, minus 1, dibagi dengan 4, per lambda. Logikanya kenapa? Karena, resonansi itu selalu ada di bilangan, kelipatan ganjil, 1, 3, 5, seperti itu. Kita lihat di sini misalkan, resonansi itu terjadi di titik, berapa? Pertama, ke satu. Kedua, dia tidak ada resonansi. Ketiga, dia resonansi, karena letaknya di sini. Nah, contohnya lagi, kalau misalkan, ini kita hapus, kemudian, tabung kacanya ini bertambah panjang, ke bawah, kemudian di sini ada air gitu, maka resonansi itu, akan selalu berada di titik lembah, di sini. Tidia tadi berapa? Kalau ini, ini ada 4, kemudian dia ada di titik kelima, seperti itu. Nah, itulah yang disebut dengan resonansi. Kemudian, bagaimana cara mencarinya? Nanti untuk soal-soal, kita akan bahas di tempat yang lain, tapi ini cara untuk membahas tentang resonansi. Oke, kalau kita sudah ketahui, L resonansi ini, seperti itu, maka ya sudah, semua komponen-komponennya, lambda, segala macam, itu sama seperti gelombang. Cara mencari panjang gelombang, itu sama, seperti misalkan, mencari V itu sama, mencari periode itu sama, misalkan ini, rumus dari V adalah, panjang gelombang, dikalikan frekuensi. Oke, rumus T, ya sudah sama, semuanya sama, seperti, panjang gelombang, dibagi dengan, sorry, saya sendiri malah gak hafal rumusnya. Tapi kita pakai logika gini aja, kalau tadi V sama dengan lambda, dikali F, dan sebenarnya F itu adalah seperti, maka, nah gini kan, maka kalau ini V, maka V itu, kalau dia pakai T, nilainya adalah lambda, dibagi T, kemudian berarti rumus T itu adalah, lambda, dibagi V, kemudian rumus lambda sendiri, kan tinggal gampang kan, T, dikali V, semuanya itu berawal dari, konsep pemahaman ya, jadi kita di pemahamannya, dimulai dari yang, warna, ini, yaitu jarak dibagi waktu, kemudian, pemahaman kedua, adalah mencari ini, V, saat kita ketahui konsep, tadi, ini dengan ini, kemudian tiga, yaudah, konsep panjang gelombang sama, oke itu, soal terkait resonansi, mudah-mudahan, paham ya, nah, oke, satu lagi, belum saya sempat tadi, sedangkan gimana, kalau diketahui, V, V, dan F, cara rumusnya apa, yaudah sama, berarti, LN, sama seperti, 2N-1, dibagi 4, nah, tapi nilai lambda ini, tadi kita tahu, adalah, T, dikali V, atau bisa juga, 2N-1, dibagi 4, sama dengan, rumus yang lain, V, dibagi F, jadi, yang penting, asal kita semua tahu, rumus-rumus yang ini, maka, untuk membagi ini, juga, jadi, lebih mudah, oke, jadi, saya harap, itu cukup menjawab, apabila ada pertanyaan, silahkan, terus di kolom komentar, dan jangan lupa, subscribe ya, terkini, Terima kasih.